Semua orang ingin jadi hebat, tapi tidak semua orang bisa kuat. Di keadaan tertentu, bisa saja berubah jadi orang yang jahat. Bukan karena niat, tapi karena keadaan mengharuskannya bersikap buruk agar bisa selamat. Sementara orang yang baik malah dituduh berkhianat. The Piper adalah film Korea tahun 2015 yang bercerita tentang seorang ayah dan anaknya dalam perjalanan yang tak sengaja memasuki desa tersembunyi. Cerita dimulai dengan ayah dan anak yang berjalan kaki di dalam hutan. Si ayah bernama Wuryong dengan kaki yang sudah tidak bisa lagi berjalan normal dan anaknya bernama Yongnam. Mereka melangkah melewati hutan untuk pergi ke Seoul, mencoba menyembuhkan anaknya yang menderita penyakit TBC. Malam pun tiba, mereka lalu beristirahat sejenak dan berteduh di bawah hujan yang turun. Mereka kemudian melihat tikus dan Wuryong memainkan serulingnya. Tikus tersebut seperti bereaksi mendengar tiupan Wuryong. Hari berikutnya, mereka melihat ada jalur jalan yang tiba-tiba terbuka. Wuryong lalu masuk ke sana. Hingga akhirnya, di tengah hutan itu ada keberadaan orang lain. Anak-anak sedang bermain. Mereka takut dan bersembunyi. Kehadiran Wuryong di sana rupanya tidak begitu disambut baik dengan orang-orang sekitar. Semakin dalam berjalan, semakin banyak pula orang-orang yang terlihat. Mereka membanding Wuryong dan anaknya dengan penuh keanehan. Di sana juga ada kepala desa. Singkatnya, Wuryong dan anaknya mengikuti kepala desa. Kepala desa mencoba menenangkan warganya agar tidak panik melihat Wuryong dan anaknya. Nah, salah satu warga lalu datang menghampiri kepala desa. Berkelu kesat tentang tikus di desa tersebut yang jumlahnya semakin banyak. Kepala desa lalu menyambut Wuryong dan Yongnam dengan hidangan makanan. Mereka lalu berkenalan. Wuryong menjelaskan jika ia adalah kesuling dan juga bekerja di kedai obat. Istrinya meninggal ketika perang karena Wuryong tidak bisa menyelamatkannya karena kakinya yang pinjang. Nah, cerita ini berlatar pada tahun perang. Mendengar kata perang, kepala desa langsung menutup pintunya. Wuryong lalu izin untuk menumpang menetap di desa tersebut selama semalam. Ia dan anaknya sudah kelelahan untuk pergi ke Seoul. Nah, mereka lalu menunjukkan alamat yang Wuryong dapatkan dari orang Amerika untuk berobat anaknya. Cuma sebenarnya tulisan itu bukanlah alamat, melainkan umpatan. Kismayas, mangi. Wuryong tidak bisa membaca dan kepala desa bilang jika itu memang alamat. Tapi hanya buka sampai dengan minggu depan. Wuryong jadi khawatir karena takut jika mereka tidak bisa datang ke Seoul secepat itu. Yongnam juga batuk-batuknya kambuh dan Wuryong kemudian menyokok kepala desa dengan rokok Amerika agar bisa membiarkannya tinggal semalam. Singkatnya, kepala desa akhirnya memperbolehkan Wuryong dan anaknya untuk tinggal di sana. Yang kebetulan pada hari itu ada warga yang ulang tahun. Wuryong dan kepala desa keluar dan Yongnam mengambil pensil di tempat kepala desa. Di luar para warga memeriahkan acara ulang tahun dan tak lama Wuryong dengan serulinya datang yang malah membubarkan warga di sana. Wuryong mencoba berbaur tetapi warga terlalu takut. Yongnam juga melihat bekas gigitan di tubuh dan benda lainnya. Salah satu wanita di sana bernama Misuk saat menataskan telur, telur itu berwarna merah. Para warga jadi panik dan kepala desa lalu bilang jika Misuk adalah orang yang memiliki kekuatan gaib. Kepala desa mengatakan jika Misuk adalah penyihir. Para warga kemudian bahagia karena di desa tersebut akhirnya ada penyihir. Malam pun tiba, kepala desa punya anak bernama Namsu. Dimana Namsu mengatakan jika Wuryong kemungkinan memasuki desa itu karena pintu yang menutupi jalan rubuh ketika hujan. Kepala desa juga tidak ingin Wuryong dan Yongnam ada di desa itu lama-lama. Setelah itu kepala desa menemui Wuryong. Kepala desa menjelaskan jika desa itu tidak ada nama, bahkan di peta pun juga tidak ada. Wuryong jadi salut karena di desa tersebut seperti tidak terpengaruh sama sekali dengan perang yang terjadi. Wuryong lalu menjelaskan jika di luar semuanya kacau balau, tetapi perang sudah berakhir. Kepala desa lalu meminta agar Wuryong tidak menceritakan ke siapapun tentang kejadian di luar desa itu. Warga desa tidak boleh ada yang tahu tentang keadaan luar seperti apa. Mereka lalu lanjut ke pertemuan warga desa yang sudah berkumpul. Kepala desa memperkenalkan Wuryong dan anaknya. Kepala desa bilang jika Wuryong mengungsi di sana karena perang yang terjadi. Salah satu warga lalu bertanya tentang perang yang terjadi di luar. Wuryong bingung dan kepala desa lalu mengambil alih pembicaraan. Kepala desa lalu menjelaskan jika Wuryong dan anaknya akan pergi esok hari. Nah sekarang mereka membahas masalah utama yang terjadi di desa itu. Mereka menghadapi wabah tikus yang menggerogoti banyak hal mulai dari maluk hidup hingga benda-benda lainnya yang sangat merasakan. Kepala desa dan Namsu sudah berusaha tapi para warga masih tidak puas dengan hasilnya. Kepala desa lalu menantang warga di sana untuk mencoba bertindak tapi tidak ada yang berani. Sampai Yung Nam bersuara dan mengatakan jika ayahnya bisa. Wuryong panik dan semua orang menatapnya. Para warga lalu meminta Wuryong untuk membantu membereskan masalah tikus itu dan mengizinkan Wuryong beserta anaknya menetap beberapa hari. Tapi kepala desa bilang jika Wuryong harus pergi besok para warga tidak boleh meyusahkan orang lain. Nah Wuryong dengan polosnya bilang jika ia tidak keberatan. Wuryong lalu bermain dengan serulinya. Kemudian ada banyak reaksi dari tikus-tikus di tempat tidur. Para warga jadi salut dengan Wuryong yang membuat kepala desa jadi khawatir. Yang akhirnya kepala desa bilang jika Wuryong bisa mengatasi masalah tikus di desa itu maka ia akan memberikannya uang seharga seekor sapi. Hadiah tersebut cukup besar. Warga lain juga kaget. Namun mengatakan jika ayahnya tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi kepala desa bilang jika Wuryong harus dibayar. Wuryong sangat sungkan. Ia mengatakan untuk tidak memberikannya hadiah yang begitu mahal. Jika boleh ia hanya ingin meminta uang sekedar biaya pengobatan anaknya saja. Warga lainnya juga setuju. Setidaknya mereka sudah mencoba dan mempercayakan Wuryong untuk mengusir tikus di desa itu. Sebelum kembali ke rumah, kepala desa sekali lagi memperingatkan agar Wuryong tidak membicarakan soal perang kepada warga. Esok harinya, Wuryong dan anaknya mulai mencari sumber tikus di tempat itu. Sekaligus, Wuryong juga ikut berbaur dengan warga di sana. Wuryong kemudian pergi di tepi jurang mengamati mata angin. Sementara Yongnam mencoba dekat dengan Misuk. Dimana Yongnam melihat Misuk seperti sosok ibunya. Wuryong lalu kembali ke desa dan membawa tikus. Ia lalu menyembunyikannya dan mendekat ke anaknya bersama Misuk. Misuk juga cukup panik dan melihat sekitar. Ia takut jika para warga tahu Wuryong mendekatinya. Tak lama, kepala desa juga ikut datang menanyakan mengapa Wuryong mengunjungi Misuk. Wuryong beralasan jika ia ingin berterima kasih karena telah menjaga Yongnam. Kepala desa lalu bilang jika atap rumah Misuk bocor. Dan Wuryong langsung berniat membantu. Sementara Wuryong memperbaiki atap rumah, Misuk di bawah sedang mempersiapkan sesuatu. Ia juga ada misi khusus yang diberikan kepala desa. Nah saat itulah, Wuryong melihat Namsu sedang melakukan sesuatu. Yang ternyata, Namsu memberikan makanan kepada para tikus di sana. Malam harinya, Wuryong melapor ke kepala desa. Mengatakan jika Namsu memberikan daging mahal untuk para tikus. Tapi ternyata memang itu juga perintah dari kepala desa sendiri. Kepala desa jadi bercerita jika sejak hari itu ada tikus yang datang entah dari mana. Dikasih obat tidak mempan, bahkan kucing pun dimakan. Jumlah tikus juga semakin banyak, semakin ganas, dan juga memakan daging manusia. Nah tikus-tikus ini seolah-olah juga mengerti ucapan manusia. Jadi kepala desa dan tikus bernegosiasi dengan memberikan makanan daging rutin. Wuryong lalu bertanya kembali kejadian apa yang menimpa desa itu. Karena sebelumnya kepala desa bilang para tikus itu ada sejak hari itu. Kepala desa mengabaikan pertanyaannya. Sepertinya kepala desa keceplosan. Si Namsu juga memberikan kode agar ayahnya tidak bercerita. Tapi kepala desa berdiri dan kemudian bercerita. Jadi dulu ketika perang berlangsung, mereka mendapat kabar jika partai komunis Korea melakukan penyerangan. Untuk menghindari kematian, mereka semua lalu melarikan diri. Beberapa orang dan penyihir bertahan di sana dan menolak untuk pergi. Dan ketika mereka kembali, orang-orang tersebut rupanya mati. Bukan karena komunis, melainkan karena dimakan tikus. Esok harinya, Yong Nam membantu ayahnya dan berbaur dengan anak-anak yang lain. Wuryong membuat strategi dan tahu apa yang harus dilahukannya. Kehadiran mereka memberikan warna baru di desa itu. Nah, Wuryong membuat jebakan dengan menaburkan bubuk dari goa ke desa mereka. Ia menaburkan bubuk tersebut sepanjang jalan. Para warga juga merasa aneh dengan hal itu. Sampai akhirnya, ia berhasil menabur bubuk tersebut hingga terbentuklah jalur. Setelah itu, ia menjelaskan kepada warga tentang bubuk yang ditaburnya. Bubuk itu bisa membuat manusia tertidur. Tetapi bagi tikus, mereka akan panik dan tidak tahan dengan aromanya. Aroma tersebut akan membuat para tikus keluar dari persembunyiannya. Nah, Wuryong memanfaatkan angin yang cukup kencang berhembus di desa itu. Bubuk tersebut akan berbaur dan mempercepat tikus untuk keluar pergi. Sementara itu, ada juga bubuk kuning. Yaitu bubuk yang tidak disukai manusia tapi sangat disenangi oleh tikus. Bubuk kuning itulah yang tadi ditabur oleh Wuryong. Yang nantinya akan diikuti oleh tikus hingga sampai ke goa. Nah, satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki tikus adalah tempat kepala desa. Jadi, para anak-anak nantinya akan ditempatkan di sana. Misuk juga datang sebagai penyihir dan para warga menghormatinya. Wuryong kemudian mulai membakar kayu di pegunungan dan menaburkan bubuk kuti di sana. Angin kencang berhembus dan menyebarkan bubuk tersebut ke desa hingga ke bagian paling kecil sekalipun. Usahanya untuk mengusir tikus baru saja dimulai. Para warga ikut menyaksikan dan kepala desa memberikan kode kepada Misuk. Di mana ia mulai memainkan bunyi-bunyian. Wuryong meniup serulinya dan membuat reaksi tikus-tikus di sana tergugah. Satu-satu dari mereka muncul. Para warga menjadi saksi. Para tikus mengikuti jalur yang telah dibuat oleh Wuryong. Ratusan bahkan ribuan lebih tikus itu berlari dengan mengikuti jalur. Wuryong segera bergegas pergi. Ia membawa bubuknya menuju ke goa tempat terakhir dari para tikus. Wuryong melihat anaknya yang mencoba ikut membantu. Para tikus yang cukup banyak itu harus masuk ke goa. Wuryong lalu menolong anaknya yang kesulitan. Mereka bekerja sama sampai akhirnya ketika para tikus sudah masuk. Wuryong mencoba menggeser batu besar yang ada. Menutup goa itu agar semua tikus yang ada di dalam sana tidak bisa kemana-mana. Wuryong berhasil mengusir para tikus dan para warga ikut bergembira. Wuryong membanggakan anaknya yang juga ikut terlibat. Malam itu mereka berpesta. Wuryong bersama anaknya lalu pentas musik dan pertunjukan menghibur lainnya. Para warga yang semula memandang mereka sebelah mata kini jadi semakin nagrab. Tapi di sana sayangnya tidak ada kehadiran kepala desa. Para warga juga bingung. Nah Wuryong ini keceplosan saking senangnya ia berniat mengajak para warga untuk keluar desa dengan serulingnya. Cuma para warga diem sampai akhirnya acara sudah larut malam dan mereka berangsur-angsur pulang. Wuryong lalu mengajak Misuk jalan-jalan. Misuk tampak cukup takut sebenarnya. Misuk bilang terima kasih karena telah memberaskan tikus di sana. Wuryong lalu bercerita jika anaknya menganggap Misuk sebagai ibunya. Wuryong lalu mempertanyakan apakah Misuk adalah penyihir yang baru. Misuk terdiam. Kemudian Wuryong mengajak Misuk untuk pergi ke Seoul dengannya. Misuk mengatakan jika ia belum berani karena takut ada perang yang terjadi di luar sana. Nah saat ingin menjelaskan tentang perang yang terjadi. Ada kepala desa yang lewat dengan obor menuju goa. Misuk lalu berniat untuk pergi. Tapi Wuryong segera memberikannya sesuatu. Wuryong dan Misuk seperti menaruh rasa satu sama lain. Hari pun berganti. Wuryong membuat ayunan untuk anak-anak bermain. Kehidupan di sana jadi lebih berwarna dan semua orang terlihat bahagia. Kecuali si kepala desa. Kepala desa lalu menemui Misuk. Dan cukup kesal dengan kedekatan Wuryong dan Misuk. Kepala desa lalu menegaskan jika Misuk adalah penyihir karena telur warna merah yang menatas dulu. Misuk terikat perjanjian. Misuk harus menuruti perintah dari kepala desa apapun yang terjadi. Dan tidak boleh meninggalkan desa itu. Warga sekitar percaya jika kemunculan dari tikus-tikus itu disebabkan karena penyihir sebelumnya di desa itu meninggal. Nah sekarang. Karena sekarang di desa itu ada penyihir yang baru. Maka kepala desa menyuruh Misuk. Untuk mengatakan jika dirinya lah yang telah membereskan semua tikus yang ada. Misuk menolak. Membuat kepala desa jadi sangat kesal. Dan karena itu. Kepala desa lalu menghukum Misuk dengan mencederai anggota tubuhnya. Misuk jadi teringat bagaimana asal mula desa tersebut. Jadi. Dulu. Kepala desa dan para warga mengusir orang-orang yang punya penyakit dari tempat mereka. Namun mereka diserang komunis. Sehingga mereka kabur. Dan sekarang bertemu dengan orang-orang yang pernah mereka usir. Mereka memohon untuk tinggal. Di sana ada penyihir juga dan menyuruh kepala desa dan para warganya untuk pergi. Orang-orang yang terbuang itu. Menolak kepala desa dan para warganya yang telah memperlakukan mereka dengan kasar dan tidak berperi kemanusiaan. Sementara Nam Su mengalihkan perhatian. Kepala desa lalu membuat anak warganya menangis dengan paksa. Yang akhirnya. Para orang-orang itu kasihan dan iba. Mereka akhirnya tidak tega. Dan membiarkan kepala desa dan para warga untuk tinggal di sana. Kepala desa berjanji. Akan tinggal di sana sampai perang berakhir. Nah sekarang. Nam Su ini juga sengaja merusak ayunan buatan Wuryong. Ia tidak suka dengan Wuryong. Karena Wuryong begitu cepat membasmi tikus. Sementara dirinya sudah lama mencoba tapi tidak pernah berhasil. Malam itu. Misuk jadi tak tenang. Ia melihat kembali barang pemberian Wuryong yang ternyata adalah penjempit rambut. Hal harga yang lainnya juga diam-diam berkumpul dipanggil oleh kepala desa dan merasa rindu rumah lama mereka. Apalagi mendengar suara seruling dari Wuryong. Membuat rindu itu semakin besar. Mereka berencana untuk mengadakan perjalanan singkat ke luar desa. Hanya saja tak lama kepala desa datang. Nah para warga disana rupanya juga diberi rokok Amerika oleh Wuryong. Membuat kepala desa jadi semakin kesal. Kepala desa dan Nam Su lalu membuat cerita yang memojokkan Wuryong. Merasa aneh dengan seruling yang dimainkannya. Nam Su menjelaskan jika sebenarnya yang mengusir tikus pergi adalah misuk. Bukan Wuryong. Para warga juga termakan omongan itu dan juga ikut kesal. Nam Su menduga jika Wuryong sebenarnya adalah mata-mata komunis. Karena desa mereka tidak ada di peta dan sangat tersembunyi. Kepala desa lalu bilang jika mata-mata yang ketahuan di saat perang hukumannya adalah dibunuh. Kepala desa juga mengatakan jika Wuryong mengajak penyihir mereka misuk untuk meninggalkan desa. Membuat warga lain juga cukup tersenang. Hal berikutnya Wuryong mengobati kaki misuk yang terluka. Wuryong juga melihat misuk mengenakan penjepit rambutnya. Wuryong lalu memainkan ayunan misuk dan kemudian pergi. Sementara anak-anak lainnya bermain bersama. Malamnya misuk membantu anaknya Wuryong mencabut giginya yang sakit. Wuryong kemudian datang yang malah membuat gigi anaknya terlepas. Yongnam menangis memeluk misuk sambil bilang ibu. Setelah Yongnam tertidur Wuryong kembali mengajak misuk untuk ke Seoul. Tapi misuk takut akan perang membuat Wuryong akhirnya bilang jika perang sekarang telah berakhir. Misuk mengira jika Wuryong bercanda. Wuryong kembali mengajak misuk serius dan akhirnya misuk menurut dan ingin ikut Wuryong pergi ke Seoul juga. Sekarang Wuryong berniat untuk mengambil hadiah dari kepala desa lalu pergi meninggalkan desa. Hanya saja misuk menahannya. Misuk bilang jika Wuryong tidak perlu berharap dengan uang itu dan melupakannya saja. Menyuruhnya untuk segera berkemas dan kemudian pergi. Cuma Wuryong bingung karena sudah membuat janji dengan kepala desa. Jadi ia harus mengambil hadiah itu. Apalagi hadiahnya bisa digunakan untuk biaya menyembuhkan anaknya. Karena hal itu misuk lalu batal untuk pergi. Misuk bilang jika orang-orang di desa itu sebenarnya adalah penjahat. Membuat Wuryong jadi pertanyaan. Nah Wuryong kemudian pergi keluar dimana para warga sudah berkumpul dengan tampang yang tak serama dulu. Kepala desa menyiapkan uang ke Wuryong atas imbalannya membereskan tikus di desa itu. Tapi sebelum itu kepala desa meminta Wuryong melihat sesuatu. Wuryong lalu menuju tempat yang disuruh kepala desa dimana ada hewan yang sudah jadi bangkai. Yang para warga yakini jika hewan itu terbunuh akibat racun bubuk yang disebarkan Wuryong. Kemudian kepala desa bilang jika Wuryong tidak jadi mendapat uang imbalannya. Ia dan para warga sudah membuat kesepakatan. Wuryong jadi merasa aneh dengan warga sekitar. Ia tetap ingin mengambil uangnya. Dan Namsu datang memotong jari Wuryong. Kemudian membuang jari tersebut. Wuryong kesakitan. Teriakan itu membuat anaknya terbangun. Nah kepala desa itu membongkar barang-barang Wuryong. Dimana ditemukan ada peta dan juga kertas yang dikira Wuryong adalah alamat. Para warga akhirnya mempercayai jika Wuryong adalah mata-mata. Mereka jadi tidak mempercayai Wuryong lagi. Kepala desa lalu menyuruh Wuryong untuk membaca tulisan yang ada di kertas itu. Wuryong yang tidak bisa membaca jadi benar-benar bingung. Kepala desa bilang jika asap yang Wuryong buat untuk mengusir tikus sebenarnya untuk memberikan sinyal ke komunis yang lain. Wuryong benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan kepala desa. Padahal para warga sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yongnam lalu datang menangisi ayahnya yang dihakimi warga. Misuk juga melihat dan kepala desa juga seperti memberi kode. Nah selain itu, kepala desa menunjukkan pensil anak-anak desa untuk belajar yang ternyata ada pada Yongnam. Para warga benar-benar dibuat tidak percaya dengan Wuryong dan Yongnam. Mereka dituduh komunis, pencuri, mata-mata, dan semua kebaikan yang telah dilakukan oleh Wuryong sebelumnya untuk membuat desa jadi lebih berwarna dan mengusir tikus juga dalam sekejap dilupakan. Wuryong dan anaknya meminta maaf kepada warga di sana, tapi malah diwajar. Mereka semua jadi tidak percaya dengan Wuryong. Yongnam menangis, ayahnya diperlahukan buruk oleh warga desa. Nah kehadiran Misuk akhirnya juga diketahui warga. Misuk juga bingung, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Misuk terpaksa bilang jika Wuryong adalah komunis. Wuryong mengajaknya untuk pergi ke Seoul. Misuk juga mengaku jika dialah yang membasmi tikus di sana. Wuryong jadi percaya jika semua orang di desa itu adalah penjahat. Kepala desa lalu menunjukkan kembali potongan kertas dan meminta Wuryong membacanya. Wuryong yang tidak bisa baca bilang jika itu adalah alamat tempat Wuryong bisa mengobati anaknya. Tetapi kepala desa malah merobek kertas tersebut. Membuat Wuryong jadi sangat bersedih. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Namsu lalu memukulnya dari belakang. Kepala desa lalu mengatakan jika para warga tidak boleh mempercaya orang asing karena hanya akan membuat mereka dalam bahaya. Nah tiba-tiba Misuk datang dengan pisau yang tertancap di tubuhnya membuat orang lain ketakutan. Ia kerasukan penyihir yang lama dan suasana berubah jadi tambah gelap. Setelah mengatakan akan ada kutukan yang datang, Misuk tewas. Nah jadi dulu para warga ini mengurung orang-orang yang berpenyakitan di udang di mana tikus hidup di sana. Nah orang-orang yang menerima mereka di desa itu malah disingkirkan, diasingkan, dan dibunuh oleh tikus. Kepala desa dan warga lainnya yang mengambil alih desa. Tapi ada salah satu yang selamat yaitu si penyihir. Kepala desa membiarkan si penyihir untuk tetap tinggal di sana dan melindungi desa tersebut. Tapi si penyihir malah tertawa melihat para warga desa di sana. Orang-orang di sana adalah orang yang membawa kematian di tempat itu. Penyihir lalu mengutuk tempat itu dan para warga desa yang ada. Jika nanti ada orang yang datang ke desa itu, tidak ada satupun orang yang bisa kabur. Mereka akan mati mengeraskan. Kepala desa tidak takut. Ia mengancam si penyihir. Tapi si penyihir berjajah juga akan mengancam anak-anak di sana. Entah dibunuh atau dibuat tambah sengsara. Kepala desa lalu memerintahkan warga untuk mengurung penyihir lagi. Dan membakarnya hidup-hidup setelah itu. Dan dari kebakaran itulah tikus-tikus berlarian keluar. Nah, kembali ke kepala desa saat ini. Ia memberikan racun ke bekal yang akan diberikan ke Wuryong dan juga anaknya. Para warga sepakat mengusir mereka pergi. Kepala desa yang ingin tetap dianggap baik. Lalu bilang jika mereka sudah melupakan apa yang terjadi dan memberikan bekal kepada Wuryong di perjalanan. Wuryong dilarang untuk kembali ke desa. Wuryong dan anaknya lalu berjalan pergi meninggalkan desa itu. Hari kemudian berganti. Terlalu jauh mereka melangkau. Wuryong yang terluka parah sekarang keadaannya cukup lelah. Ia lalu tidur sejenak. Yongnam juga sedih melihat ayahnya terluka dan kehilangan jarinya. Nah, saat Wuryong sudah tidur. Yongnam balik ke desa untuk mengambil seruling milik ayahnya. Wuryong kemudian terbangun dan melihat bekal mereka dimakan hewan. Lalu hewan itu mati. Malah pun kembali datang. Yongnam berhasil mengambil seruling. Dan di tengah perjalanan itu, ia makan bekal pemberian kepala desa. Wuryong mencari anaknya. Sementara Yongnam kini semakin sempoyongan. Hingga akhirnya, Yongnam berhasil ditemukan. Tapi tidak berhasil diselamatkan. Raganya ada di sana. Tapi jiwanya sudah pergi untuk selamanya. Wuryong menangis istris. Ia jadi tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Ia masih bertanya. Apa salahnya kepada warga desa? Dalam kesendiriannya, Wuryong kemudian merencanakan sesuatu. Ia lalu datang ke goa tempat ia memerjarakan para tikus. Mereka jadi kanibal dan memakan satu sama lain. Wuryong lalu membaca arah mata angin dan kini membakar kayu. Sekaligus membakar anaknya. Ia menaburkan bubuk hingga menyelimuti desa. Ia juga memotong salah satu tangannya dan membuat simbol dari darah di wajahnya. Seperti orang yang kehilangan arah, ia memainkan serulingnya. Kemudian membuat perjanjian dengan para tikus. Ia menyerahkan tubuhnya untuk para tikus setelah permintaannya terpenuhi. Wuryong dengan satu tangannya bermain seruling. Para tikus di belakangnya berbaris mengikutinya menuruti perintah. Para tikus itu kemudian kembali ke desa. Di tengah malam gulita dan ketika semua orang tertidur, mereka merasakan kesakitan karena para tikus tiba-tiba menggerogoti bagian tubuh mereka. Mereka dengan liar masuk dan membuat para warga jadi panik dan berhamburan keluar. Tapi percuma, sejauh apapun mereka menghindar, para tikus terus datang dan tak takut. Nam Su sudah berhasil disingkirkan. Sekarang, giliran kepala desa yang masih mencoba berlari. Ia dengan samurai dan obor mencoba menyerang para tikus. Para warganya juga telah dibunuh di depan matanya. Wuryong lalu menampakkan dirinya di depan kepala desa dan bilang jika omongan kepala desa salah. Wuryong membuktikan jika bubuk yang memenuhi desa itu punya efek untuk memanggil para tikus. Ia datang ke sana untuk membalaskan dendamnya. Kepala desa tidak membayar Wuryong setelah Wuryong membereskan para tikus. Ditambah, kepala desa telah meracuni anaknya. Jadi, Wuryong mengirim kembali para tikus itu ke desa. Sama seperti sebelumnya, tikus itu tidak pernah ada di goa. Kepala desa juga ketakutan kepada Wuryong. Dan para tikus sudah menunggu untuk menyantapnya. Kepala desa mencoba naik ayunan. Wuryong memainkan seruling. Para tikus masih mencoba menangkapnya. Hingga kepala desa harus terjatuh karena ayunan itu pernah dirusak anaknya sendiri. Para tikus dengan lahap memakannya dan kepala desa akhirnya tewas. Hingga bahkan tulangnya pun tak lagi tersisa. Hari sudah berganti. Dalam semalam para warga sudah tewas semua. Kecuali para anak-anak. Anak-anak bingung karena tidak ada para orang tua lagi di sana. Mereka menangis. Hingga akhirnya, Wuryong memainkan serulingnya. Anak-anak mendengar itu dan mendekat. Mereka ingin meminta tolong. Dengan serulingnya, Wuryong membawa anak-anak. Dan anak-anak bergembira mengikuti Wuryong. Yang ternyata, Wuryong mengarahkan anak-anak untuk masuk ke dalam goa. Anak-anak menurut. Mengira jika mungkin orang tua mereka ada di dalam sana. Atau mungkin mengira jika disanalah mereka bisa aman. Dan ketika para anak-anak sudah masuk semua, Wuryong mengurungnya. Dan setelah itu, Wuryong akan menepati janjinya kepada para tikus. Membiarkan para tikus memakan tubuhnya. Nah, kemungkinan anak-anak dimasukkan ke dalam goa. Sama seperti tikus di sana. Memakan satu sama lain. Intinya, tidak ada yang bisa diselamatkan dari visa itu. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film The Piper. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.